Nah bapak ibu saudara-saudari hari ini kita akan melihat bagaimana kita meneladani Meneladani teladan Tuhan Yesus dalam menginjil Nah kita sudah belajar minggu yang lalu saudara yaitu dalam menginjil Kita harus tahu 4W dan 1H Ada pun 4W dan 1H kita ialah nomor 1 who, siapa? Siapa yang harus menginjil? Saya, saudara, kita semua anak-anak Tuhan harus menginjil Amen Semua berkata saya adalah pemenang jiwa Katakan kerikana saudara, engkau adalah pemenang jiwa Kita semua memenangkan jiwa Kemudian way yang kedua, where, dimana Dimanakah kita memenangkan jiwa Perintah agung dalam Markus dikatakan, pergilah ke seluruh dunia Seluruh dunia itu artinya dunia saudara Dimana dunia saudara, pergilah ke sana Kalau saudara ada dalam dunia politik, selamat kalah jiwa-jiwa dalam dunia politik Saudara ada dalam dunia entertainment, selamat kalah jiwa-jiwa di sana Saudara ada dalam dunia pendidikan, selamat kalah jiwa-jiwa di sana Mari kita bersaksi, mari kita menginjil di dunia Di tempat dimana Tuhan letakkan kita Haleluya Yang ketiga, way yang ketiga, why, mengapa Mengapa kita harus menginjil, mengapa tidak Tuhan, mengapa tidak malaikat Karena Tuhan punya prinsip manusia menjangkau manusia Itu sebabnya Tuhan sendiri menjadi manusia supaya dia bisa menjangkau kita Ada banyak kita yang tidak sadar, kita berdoa Tuhan jamahlah dia Tuhan datanglah padanya, amin Tuhan datang padanya Kebanyakan sekali Tuhan datang, bukan untuk menyelamatkan Tapi menolong, menjagai Itu sebabnya kita bisa panggil Tuhan Yang sudah selamat, sudah lahir baru Sudah ada Yesus dalam hatinya Bisa panggil Tuhan Dalam hidupnya, dalam permasalahannya Undang Tuhan dalam hidup saudara Tetapi kalau saudara belum diselamatkan Roma 10 ayat 14 berkata Bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau tidak mereka dengar Bagaimana mereka tidak bisa dengar Kalau tidak ada yang memberitakan Jadi kembali lagi kepada manusia yang memberitakan Injil Jadi manusia menjangkau manusia Mengapa kita? Karena Tuhan memakai kita Adalah satu kehormatan Kita bisa dipakai Tuhan Saya berdoa semua kita dipakai Tuhan Luar biasa dalam nama Yesus Haleluya Semua berkata saya adalah pemenang jiwa Kemudian yang terakhir W yang terakhir kita melihat saudara minggu yang lalu When? Bila mana? Kapan? Alkitab berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 2 Siap sedialah memberitakan Injil Kapan saja In season, out season Kata bahasa Inggris Pada waktu baik Atau pada waktu yang buruk Tetap siap sedia memberitakan Injil Artinya Kalau misalnya saudara ada yang baik terjadi Saudara siap sedia memberitakan Injil Saudara-saudara yang kekasih Hari ini kita suka cita semuapun Karena Tuhan Ada Tuhan di tengah kita Dan ini juga berbicara tentang hati kita Kadangkala kita tidak ingin menginjil Tetapi saudara menginjil lah Berapa cerita yang saya bawakan pada saudara Kadang-kadang tubuh ini capek Kadang-kadang hati ini luka Tetapi Tuhan berkata siap sedia untuk menginjil Disini adalah pasukan-pasukannya Tuhan Disini adalah tentara-tentara sorga Disini adalah jenderal-jenderalnya Tuhan Hamba-hambanya Tuhan Yang siap untuk dipakai Tuhan dimana saja Haleluya Bapak ibu saudara-saudari Dan sekarang satu H yang terakhir Satu H yang terakhir saudara Adalah bagaimana saya menginjil Hari ini akan kita bicarakan saudara Belum bisa semuanya Ternyata saudara setelah saya lihat Ini topik panjang sekali Dan itu sebabnya saudara hari ini Kita akan kupas beberapa hal yang penting Minggu depan akan kita lengkapi Dan setelah itu kita akan maju lagi Kepada topik berikutnya Suka cerita katakan amin Sekarang how Bagaimana How Kata bagaimana ini meliputi pertanyaan-pertanyaan Bagaimana saya menginjil Apa yang harus saya katakan ketika saya menginjil Apa yang saya lakukan saat saya menginjil Apa yang boleh saya katakan, lakukan Dan yang tidak boleh saya katakan dan lakukan Pada saat saya menginjil Sebenarnya menginjil ini sederhana Tetapi bisa menjadi rumit Di tengah jalan Kalau kita tidak sadar Kalau kita tidak awas Taukah saudara Bahwa GKI terkenal dengan penginjilannya Kita ada punya roh penginjilan yang bagus Tetapi saudara dalam penginjilan kita Terus terang Saya katakan pada saudara Kita tidak takut untuk berdebat Kita tidak takut untuk menyatakan kuasa Tuhan Kita tidak takut untuk Bahkan kalau perlu berkelahi pun saya dengar Ada yang tidak takut Nah yang ini yang sebenarnya tidak perlu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita juga dikenal sebagai satu gereja yang menginjil Tetapi kita juga dikenal saudara dahulu Mudah-mudahan sekarang tidak lagi Amin saudaraku Sebagai gereja yang suka bertengkar Itu sebabnya orang-orang yang datang ke GKI Adalah orang yang benar-benar butuh Betul atau tidak Kalau ada pilihan lain mereka tidak akan datang Kalau memang tidak ada pilihan lain Rumah sakit sudah menolak Dokter-dokter sudah angkat tangan Lalu kemudian saudara keluarga pun sudah berkata Sudahlah Sudah merelakan Maka tiba-tiba saudara datang muncul di depan rumahnya Karena pimpinan roh kudus Tadeng-tadeng Lalu saudara berkata Kalau kau mati kemana Sudah memang mau mati dia Saudara merasa kesempatan betul sekali ini Karena saya tahu ada beberapa orang GKI lama Yang mana saudara saya bersaksi sama dia Saya pun malu Tapi dia dengan yakin ditembaknya terus Dicecarnya terus Ya memang orang itu dalam tanda kutip selamat Tetapi selamat karena terpaksa Bukan karena kerinduannya selamat Selamat karena tidak ada pilihan lain Sayang itulah orang-orang yang hari ini berkata Hosana, Hosana Besoknya berkata salibkan dia Salibkan dia Kenapa? Karena dia datang pada Yesus Karena kebutuhan Ketika kebutuhannya sudah selesai Dia gak punya urusan apa lagi sama Yesus Hari ini Hosana, Hosana Karena ada kebutuhan Besok kebutuhannya sudah selesai Salibkan dia Salibkan dia Sayang Tapi kalau orang yang datang pada Yesus Karena saudara Bersaksi Lalu kemudian saudara bangun satu jembatan Lalu kemudian dia mengerti Lalu dalam hatinya dijama oleh kasih Tuhan Dia respon dengan kasih Percayalah Apapun yang jadi Dia tidak akan meninggalkan Tuhan Sama seperti engkau Ya Tidak dapat Tidak ada kita datang semua Karena kebutuhan Saya percaya itu Tetapi saudara di tengah jalan Hati kita dijama oleh kasih Tuhan Kita merespon dengan kasih Itu sebabnya saudara ada disini Saudara tembus semua badai Supaya saudara ada di rumah Tuhan Orang-orang seperti inilah yang mau kita muridkan Dan caranya saudara Lihat baik-baik Kalau soal menginjil GKI luar biasa Tiap tahun puluhan ribu orang kita bawa sama Tuhan Tapi berapa yang tinggal Ini yang membuktikan kepada saudara Apa perkataan saya ini Mulai sekarang GKI berbenah Mulai sekarang kita semuanya berbenah Itu sebabnya saya bawakan penginjilan 101 ini Supaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan Supaya kita jaga-jaga Supaya kita tambah mengerti Haleluya Baik Tidak ada satu orang pun yang bisa menginjil sebaik Yesus Tuhan Yesus adalah Tuhan Tuhan Yesus juga adalah penyembuh Tuhan Yesus juga adalah Raja Tetapi dia juga adalah seorang komunikator yang luar biasa Dia bukan hanya komunikasi satu arah Ketika dia komunikasi satu arah Orang-orang memberikan feedback luar biasa Dia tidak berbicara seperti orang-orang lain Imam-imam kita Ahli-ahli taurat kita Dia berbicara Dan setelah dia berbicara Ada kuasa yang mengikutinya Amin Jadi Tuhan Yesus adalah seorang komunikator yang baik Dengarkan baik-baik Hari ini kita semua diajak untuk menjadi komunikator yang baik Nah dengar baik-baik Inilah yang dibuat oleh Tuhan Yesus Membangun satu jembatan komunikasi Sayang anjing dan kucing gak akan bisa berkomunikasi Kenapa? Karena dua-dua punya bahasa yang berbeda Allah dan manusia itu tidak akan bisa berkomunikasi Kenapa? Karena pikiranku jauh daripada pikiranmu demikian kata Tuhan Dan apa yang kau pikirkan, apa yang ada dalam hatimu itu yang keluar dari mulutmu Jadi pikiran Tuhan ini sangat tinggi Tidak terpemanai kata Alkitab terjemah lama Tak sanggup kita untuk mengerti Nah saudara, itu sebabnya Alkitab ini sangat dalam Seberapa yang dibukakan Tuhan pada kita Itu yang kita lakukan ya Setuju katakan haleluya Itu sebabnya Tuhan harus jadi manusia Bagaimana caranya Agar anjing mengerti kucing Salah satu harus berubah menjadi lawannya Apakah kucing berubah menjadi anjing Atau anjing berubah menjadi kucing Baru mereka bisa mengerti Yang mengerti katakan haleluya Jadi kita belajar dari Tuhan Yesus Dia adalah komunikator yang baik Amen Dia tidak pernah terjebak dalam kata-katanya Itu sebabnya semua kita harus belajar untuk berbicara yang baik Amen Saya mau beritahu pada saudara Kalau Yesus berbicara Selalu menarik Kenapa? Ada satu topik yang selalu menarik perhatian orang Yaitu apa? Diri mereka Diri mereka Yom Anies 4 ayat 3 sampai 10 Ia pun meninggalkan Judea dan kembali ke Galilea Ayat 4 ini sangat menarik Ia harus melintasi ta daerah Samaria Ia harus melintasi daerah Samaria Maka sampai lagi sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar Saudara lihat Ini perempuan bukan perempuan bodo Ini perempuan cerdas Ini perempuan pintar Banyak diantara kita menghina orang Karena satu dosanya Dan baik-baik Sering sekali kita melihat itu Hanya dari satu sisi saja Satu sisi saja Banyak gembala sidang saudara Yang sudah kerja keras Tetapi ketika mereka salah Dihakimi habis-habis Lihat baik-baik Ada berapa orang diantara saudara Yang kami hamba Tuhan membantu Baik di dalam masalah keluarga saudara Baik di dalam masalah Keuangan saudara Nah pertanyaannya Tidakkah kami hamba-hamba Tuhan juga Gembala-gembala sidang juga Merindukan ada hal yang sama Kalaulah kami Berada dalam posisi saudara juga Sekarang saya tanya Bukankah kita di dunia ini Kita punya kehidupan nyata Lihat baik-baik Sering sekali kita hina perempuan ini Tapi sebenarnya Perempuan ini punya banyak kelebihan Salah satu dia pintar Dan kalau bukan karena kelebihan itu Maka enggak mungkin Satu kota datang pada Yesus Tapi ini perempuan Wanita luar biasa Dan Yesus lihat potensi yang ada Kenapa? Karena dia yang menanamkan potensi itu Di dalam engkau Engkau dan saya Nah sekarang saudara Kita harus tahu kepada siapa kita bersaksi Kadangkala saudara kita enggak tahu begitu Nah inilah yang mau saya bawakan pada saudara Yang mengerti katakan haleluya Sekali lagi kita katakan Saya seorang pemenang jiwa Dalam cerita ini kita melihat Ada seorang perempuan yang berdosa Menurut orang sangat jelek dosanya Sangat banyak dosanya Rumit Kompleks Masalahnya luar biasa Kelihatannya perempuan ini memiliki penolakan Karena dia datang ke Apa namanya Ke sumur itu siang-siang Hari telah pukul 12 Dikatakan saudara Kenapa? Karena perempuan-perempuan lain datang Untuk sama-sama menimba Supaya mereka bisa masak pagi Tetapi saudara Yang perempuan ini tidak datang Kenapa? Karena perempuan-perempuan yang lain itu menggosip Dan bahan gosipnya adalah perempuan yang satu ini Saudara Dia hidup dalam penolakan Kelihatannya cukup pintar Karena dia tahu Dia tahu siapa jakub Dia tahu siapa sejarah Sejarahnya bagaimana Dia orang hebat Dan kemudian Dia bisa menang argumentasi Suka berdebat Suka bersoal-jawab Saudara lihat Dan kelihatannya hatinya Punya kerinduan Karena dia berkata Berikanlah air itu pada aku Tuhan Supaya jangan aku capek Hidupku capek Dia berkata Supaya jangan aku capek Datang ke sumur ini Untuk menimba air Bukan nimbanya itu Dia yang capek Datang ke sumur itu Dia capek Makanya kita ini Harus betul-betul berbenah Yang setuju katakan Haleluya Nah ini juga memberitahukan pada saudara Walau siang-siang Jangan menginjil Lawan jenis saudara Berdua-duaan Kalau memang Yesus sering bicara Sama perempuan Murid-muridnya gak heran Betul atau tidak Betul atau tidak Oh Lagi menginjil itu Udah banyak kayak gitu kok Selalu dia cerita-cerita Sama perempuan Gak ada apa-apa Sayang Gaknya ada apa-apa Betul Masalahnya sekarang Netizen Tidak selalu berpikir demikian Yang mengerti katakan amin Amin Dan bukan hanya itu Bukan hanya netizen Tidak hanya berpikir demikian Ada netizen yang jahat hatinya Ya Maksud hati kita mulia Karena ada beberapa kasus Itu karena ada orang-orang kita Gaknya dia buat apa-apa Gak ada Tapi karena dia mau Jiwa ini selamat Sayang dia Chattingnya malam-malam Sayang 12.02 dibuat disitu jamnya Lalu kemudian datanglah Chattingan dari pemimpin kelompok sel ini Haleluya Jamnya 12.02 Kepada lawan jenis Jadi tolong Alkitab berkata Hari sudah jam 12 siang Dan Yesus memang disitu Itu tempat umum lagi Orang bisa lihat Dan murid-murid tercengang Karena memang gak biasanya demikian Jadi Pak Pendeta Kalau gitu bisanya sayang Kalau memang kasusnya Seperti perempuan ini Hidup mati nih Gak tau pun kita Misalnya besok dia mati Atau gimana Gak tau kita Tapi Yesus tau Kalau memang demikian Boleh Tapi kalau bukan hidup mati Usahakan Tunggu sampai terang dulu Bawa temanmu Haleluya Jangan bawa kawannya Nanti kalau mereka bersekongkol Engkau yang kalah Bawa kawanmu Dan kalau boleh sekarang sayang Rekamlah Pembicaraan Yang mengerti katakan Haleluya Nah saudara Inilah dia gambarannya Dari dulu memang Murid-murid gak tertarik Sama orang berdosa Tapi hari ini Tuhan ajari Kita harus menginjili Orang berdosa Yesus mengajarinya Haleluya Nah satu lagi yang mau saya katakan Lihat baik-baik Orang yang dijama Yesus Itu mengerjakan pekerjaan yang besar Perempuan ini satu kota Orang yang kerasukan setan di Gadara Sepuluh kota Dekapolis Murid-murid sampai pada saat itu Tidak ada apapun Diejek sikit Tuhan kami panggil api turun dari langit Membakar mereka semuanya Itulah dia kerja Maka kita harus berubah Yang setuju katakan Haleluya Berarti ini Yesus mengajarinya kepada murid-murid Mengajarinya pada Yohanes Kalau memang Yesus menceritakan hal ini pada Yohanes Maka ada yang ingin disampaikan Tuhan kepadanya Sama seperti pada kita juga Ada yang mau disampaikan Tuhan Ada yang mau diperlihatkan Tuhan Ada yang mau diajarkan Tuhan Yang setuju katakan Haleluya Nah dengarkan baik-baik Sekarang bagaimana cara kita Memenangkan jiwa-jiwa Sama seperti cara Tuhan Yesus Memenangkan jiwa-jiwa Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus Tentunya nomor satu Apa yang sudah kita pernah ajari Yaitu persiapan roh Jangan sampai kita kalah Semua penginjilan adalah peperangan rohani Memindahkan jiwa-jiwa dari gelap Kepada terang Dan tentunya setan tidak menyerah begitu saja Ambillah berapa kalian mau jiwanya Semua pun bolehlah enggak Saudara lihat betul-betul Firaun Firaun tidak begitu saja menyerahkan Apa namanya Menyerahkan bangsa Israel Pergilah Selalu ada tarik ulur Tarik ulur Tarik ulur Tarik ulur Opa pendeta Tetapi itu kan dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun Berarti Tuhan yang tarik ulur Bukan sayang Tetapi Tuhan mau menunjukkan kepada kita Firaun itu lambang dunia Dia tidak akan mungkin mengatakan Firaun itu setan Tetapi saudara orang-orang mesti mengerti Ketika ada orang yang mau dibebaskan Dari perbudakan Menuju tanah perjanjian Maka penguasa sebelumnya Tidak akan mudah melepaskan mereka Yang mengerti katakan haleluya Haleluya Nah itu sebabnya saudara Kadang-kadang kita begitu mudah Bawa jiwa-jiwa kemari Ya saudara Kalau begitu mudah Ada dua hal yang mungkin terjadi Nomor satu Karena kasih karunnya Tuhan Yang besar kepada kita Dan kepada jiwa itu Yang mengerti katakan haleluya Nomor dua Karena mungkin dia pun gak ngerti Sehingga pengikutannya juga Tidak kuat Itu sebabnya saudara Ketika sudah sampai disini Harus sebenarnya diisi penuh dengan pengertian Amin Mengerti kat saudara Sekarang bagaimana saya berusaha Menyampaikan kepada saudara Penginjilan kita harus lebih lagi Bukan hanya menginjil Bawa semua datang-datang Berapa paktisan kita Seribu dua puluh satu Haleluya Minggu depan Mana yang seribu itu Pulang kampung pak Ketawa saudara Karena saudara mengalaminya Betul atau tidak Iya pak Memang yang itu pun Payakali diajak pak Ini aja udah muzizat ya pak Mau baktisan Maka kita berubah Yang suka cita katakan amin Apa yang sudah dipelajari Mari kita lanjutkan Nomor satu Persiapan roh Doa Puasakan Amin saudaraku Doa Doakan Kadang-kadang kita berdoa Untuk satu jiwa saja Bukan Doakan Jadikan saya alat Tuhan Untuk memenangkan Sebanyak-banyaknya jiwa Kadang kita terpaut Pada satu nama saja Enggak Tuhan Yesus pakai saya Hari ini Saudara dipakai Tuhan Mungkin pun malam ini Ada yang ditemukan Tuhan Saya gak tahu Tapi Saya berdoa Sebelum minggu ini berakhir Ada jiwa yang saudara bawa Untuk KKR Dua hari ini Sabtu dan minggu Haleluya Yang kedua Selalu bersalut Darah Yesus Setiap hari Saudara minta Darah Yesus Darah Yesus Darah Yesus Yang setuju katakan Haleluya Karena penginjilan adalah Peperangan rohani Dan mungkin saja Orang yang saudara injil itu Adalah dukun Bisa saja Orang yang dikirim Untuk menghancurkan engkau Bisa saja Orang yang memasangkan Pelet atau santet Kepadamu Berjaga-jaga Yang setuju katakan Haleluya Darah Yesus adalah Perlindungannya Kokoh Yang kuat Yang tidak dapat Ditemus oleh apapun Jadi dua hal yang terjadi Melindungi dan Membebaskan Jadi ketiga Kita mau bersaksi Pakai darah Yesus Supaya dia Melindungi kita Dan membebaskan Jiwa itu Dari segala dosa-dosanya Kita berikan tepuk tangan Bagi Tuhan Yesus Kembali lagi Saudara katakan Saya pemenang jiwa Nomor tiga Selalu Penuh dengan roh kudus Hidup dalam tuntunan roh Daripada saudara Mengomel Daripada saudara Marah Lebih bagus Saudara bahasa roh pelan-pelan Sama-sama kita belajar Demikian Haleluya Saudara Tidak betapa Roh kudus Memberikan Penglihatan Kepada Paulus Dalam mimpinya Dikatakan Orang makedonia Datang Dan dia berkata Marilah kemari Tolonglah kami Setelah mereka pergi Kesana Ternyata pelayanan mereka Sangat berkemenangan Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Roh kudus Akan memimpin kita Pada orang-orang yang tepat Haleluya Roh kudus Juga akan melindungi kita Yesaya 59 S19 Dikatakan saudara Pada waktu musuh Datang seperti banjir Roh Yahweh Akan meluputkan kita Amen Saudaraku Ada saatnya saudara Ketika kita bersaksi Musuh tidak suka Ada Ada jalannya Makanya saya katakan Kita tidak boleh Berikan kesempatan Kepada iblis Kelalaian kita Adalah kesempatan Bagi iblis Kebodohan kita Adalah kesempatan Bagi iblis Main-main kita Menganggap diri hebat Kesombongan kita Adalah kesempatan Bagi iblis Jangan lalai Jangan bodoh Jangan sombong Haleluya Haleluya Saudara kasih dalam nama Yesus Roh kudus Pasti lindungi Mari sama-sama kita katakan Saya dipenuhkan Roh kudus Saya dibakar oleh Api penginjilan Saya adalah Saksi Kristus Saya adalah Pemenang jiwa Dan yang terakhir Sudah saya katakan tadi Persiapan rohani Kita selalu Jaga-jaga Jangan berikan kesempatan Pada iblis Ephesus pada 27 Jangan berikan kesempatan Pada iblis Sudah saya katakan tadi Jangan berdua Dalam menginjil Pakailah Waktu penginjilan Yang normal Segala sesuatu yang tidak Urgent Yang tidak bertaruh Bertaruh nyawa Bisa ditunda Besok pagi Besok siang Amen Dan satu lagi Janganlah menyinggung Kepada hal-hal yang tidak perlu Apalagi dia lawan jenismu Yang mengerti katakan Haleluya Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terkadang Dalam penginjilan kita Kita menargetkan Kepada orang-orang Kristen Yang tidak setia pada Tuhan Betul Yang sudah Jatuh Jatuh bangun Dex Leiden Christian Yang tidak memiliki pengertian Akan lahir baru Atau belum Mengalami keselamatan jiwa Dalam hidupnya Orang Kristen dari bapaknya Tapi dia gak ngerti Apa itu Kristen Kristen KTP Yang kita kenal Orang Kristen Tapi jauh dari Tuhan Orang Kristen yang hanya Dua kali setahun ke gereja Yaitu Pasca dan Natal Orang-orang ini Yang kita datangi Bagus Itu pun perlu diselamatkan Tetapi target Daripada penginjilan Adalah semua orang berdosa Yang ada dalam jangkauan kita Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Itu sebabnya ketahui lah Target penginjilan Kita harus doakan mereka Bela mereka dihadapan mereka Tuhan Mengunjungi mereka Nah dengarkan baik-baik Membuka jalur komunikasi Dengan mereka Tidak ada seorang pun yang bisa kita Injili kalau kita tidak Pernah membuka jalur komunikasi Nah saudara yang kasih dalam nama Nomor dua Dan ini selesai sampai disini Mengubah cara pandang Terhadap orang berdosa Yang kita lihat adalah Satu bagian dari kehidupan Yang nyata yang masih terjadi Di tengah-tengah masyarakat Dia seorang perempuan yang berdosa Dia seorang perempuan yang najis Dia adalah seorang yang harus Dihidari Nakku jangan dekat-dekat sama dia Tapi itu semua Betul Betul Tapi hanya satu sisi Sisi lainnya Yang tidak dilihat manusia Itu sebabnya saya doakan Supaya gereja Jangan menjadi gereja Yang menghakimi Tetapi gereja Menjadi gereja Yang penuh Dengan kasih karunia Kalaulah Tuhan menghakimi kita Abis kita ini Abis kita nakku Yang mengerti Katakan haleluya Karena saya melihat Dalam melayani Kita itu sering sekali Membanggakan Bahwa Tuhan kita hebat Bagus Tapi sambungannya Kita juga hebat Tidak perlu Yang mengerti Katakan amin Yang mengerti Katakan haleluya Padahal sebenarnya Dia adalah orang yang gagal Berusaha untuk bangkit lagi Kalaulah sekali ini Aku benar Kalaulah ini Pilihannya tepat Gagal lagi Salah lagi Sampai pada akhirnya Dia bertemu dengan Laki-laki yang benar Di perigi Samaria Dan laki-laki yang benar Itu adalah Yesus Kristus Terima kasih Tuhan tahu Dia berusaha Kalau saudara lihat Ayatnya di atas tadi Itu yang membuatnya Ini semua jadi indah Dia harus Melalui Daerah Samaria Jadi Yesus memilih Untuk melakukannya Kenapa? Karena perempuan ini Tidak bisa melakukannya sendiri Capek Taukah engkau Ada banyak orang yang capek Nah saudara Dia adalah perempuan Yang berusaha kembali Tapi salah Tapi dia juga adalah Perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Amen untuk itu Taukah saudara Semua kita dikasihi Tuhan Orang berdosa pun dikasihi Tuhan Amen Ada dua pilihan kita Dan saya tutup di sini Adalah untuk menghakimi Atau untuk menginjili Orang yang menghakimi Selalu berkata Ini tidak benar Ini dosa Ini pasti kena raka Habis nanti Diterima tuayan Atas semua Apa yang ditaburnya Matilah kau Tapi orang yang menginjil berkata Dulu saya pun seperti kau Tapi sekarang Saya sudah tertolong Saya punya jalan keluarnya Maukah engkau juga keluar Dari masalahmu ini Ada pribadi yang mengasihi kau Ada yang peduli Beda Saudara Jadilah GKI Yang tidak Membawa jiwa-jiwa datang Kepada Tuhan Karena ditakut-takuti Karena itu tidak Pernah sekalipun Berhasil Menjadikan mereka murid Tapi jadilah Seorang pemenang jiwa Yang membawakan Kasih Tuhan Kepadanya Amen Saudaraku Sayang Saya mau kita semua Punya pengertian Obah cara berpikir kita Ketika kita melihat Orang-orang banyak Dan yang terakhir Tolong kita pakai Kata-kata yang tepat Pada waktu yang tepat Selalu dengarkan mereka Lihat Yesus berbicara Monolog Tapi Yesus juga jago Berdialog Amen Yesus biarkan dia cerita Pada akhirnya Yesus berkata Akulah dia Dan Alkitab berkata Ditinggalkannya Tempayannya Bersama Yesus Saudara tahu Bahwa hidup kita ini Dalam bejana Amen Saudara Ditinggalkannya Ditinggalkannya di kaki Yesus Dia pergi dengan hidup Bahari Luar biasa Kita berikan tepuk tangan Bagi Tuhan Jadi yang mau saya sampaikan Pada saudara Marilah Naik level kita dalam bersaksi Hati saudara sudah luar biasa Saya tahu ada api Rol kudus menyala-nyala Tapi yang berikutnya Tolong Tolong lihat baik-baik Apa yang saya sampaikan ini Kalau perlu saudara Dengar lagi Sayang Sudah waktunya kita berubah Sudah waktunya kita berbenah Ada banyak lagi Yang mau saya sampaikan Minggu depan Tapi saya berdoa Hari ini Semua kita diberkati Tuhan Yang diberkati hari ini Katakan saya ya Tuhan Boleh kita bangkit berdiri Semuanya Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati